Halo adik-adik semua, kita jumpa kembali dalam channel Totos tadi. Pada kesempatan ini, kita ingin membahas metode HONA. Metode HONA itu diperlukan untuk pembagian suku banyak atau polinomial, biasanya diajarkan di sekolah menengah atas. Nama lain metode HONA adalah metode sintetik bagan atau skema. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah untuk pembagian linier. Nah, mengapa dikatakan bagan atau skema? Karena bentuknya seperti bagan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat halaman berikutnya. Nah, kita lihat yang kotak umu itu. Nah, yang kotak umu itu adalah gambaran kita nanti mengejarkannya metodenya seperti ini. Nah, apa itu ABCD? ABCD itu adalah coefficient-coefficient variable dimulai dari yang bakat tertinggi sampai akhirnya yang paling belakang konstanta. Lalu, K itu adalah pembuat 0 dari pembagiannya. Lalu nanti ke bawah, itu di jumlah, lalu dikalikan, taruh di sini, terus seperti itu. Lalu yang kotaknya terakhir adalah sisanya, hasil bagiannya yang sebelah sini. Kelihatannya membingungkan karena masih dalam bentuk huruf-huruf. Kalau gitu, kita coba soalnya supaya kita lebih paham. Ya, mari kita lihat nomor 1. Nomor 1, tentukan hasil bagi dan sisa. Jika 2x pangkat 3 ditambah 3, x kuadrat tambah 5 dibagi x min 3. Oke, nomor 1. Nah, pertama-tama, kita siapin dulu pangkat tertinggi x pangkat 3 ya. Kita urutkan dulu ya. Jadi, saya tulis dulu di sini, x pangkat 3. Berikutnya, x pangkat 2. Berikutnya, nggak ada x-nya. Tapi harus tulis x. Lalu, konstanta. Lalu kita tulis kovisien-kovisiennya. 2. Berikutnya, 3. Tidak ada, 0. Berikutnya, 5. Nah, lalu pembagiannya kan x min 3 ya. Membuat 0-nya, x min 3 sebenarnya 0. Berarti x-nya, 3. Kita buat tabelnya. 3 terus ini, sebagai k-nya. Lalu ini, ke bawah, pertama-tama, jatuhin. 2. Lalu, 3 kali 2. Tulis di sini. 6. Berikutnya, 3 tambah 6. 9. 3 kali 9. Balik lagi di sini. Terus di sini. 20. 7. 0 tambah 27. 27. Berikutnya, 3. 27. 8, 1. Jumlah kan? 8, 6. Nah, kotaknya sebelah sini. Nah, kita jawab. Sisanya. 8, 6. Hasil bagi. Nah, hasil bagi yang sebelah sana. 27. Berikutnya. 9 x. Nah, itu. Ini tidak ada x-nya. Lalu ada x-nya. Lalu ke depan lanjut. 2 x kuadra. Bagaimana? Mudah ya? Kita coba soal kedua. Kita lihat. 3 x kuadra. Oh, berarti kita mulai dari. X kuadra. Berikutnya. X kuadra 2. X kuadra. Konstanta. Lalu kita tulis ya. 3. Minus 2. 5. Minus 4. Kita buat kotaknya. Nah, sekarang pembuat nolnya. 3 x. Minus 2. Sebenarnya 0. 3 x sama dengan 2. X-nya 2 per 3. Nah, pembedaannya sama soalnya tadi. Ini x-nya itu koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya bukan 1. Nanti kita lihat ya. Apa yang membuat hasilnya berbeda. 2 per 3. Ditulis 2 per 3. 2 per 3 di sini ya. Oke. Turun ke bawah. 3. 2 per 3 kali 3. 2. Minus 2. Tambah 2. 0. 2 per 3 kali 0. 0. 5 kali 0. 5 tambah 0. 5. Ini ke sini dikali. 10 per 3. Nah, ini dijumlahkan. Jangan lupa. Negatif 4 itu negatif 12 per 3. Ditambah 10 per 3 jadi negatif 2 per 3. Kotak ini. Oke. Berarti kita dapat sisa. Sisanya. Negatif 2 per 3. Hasil bagi. Nah, hasil bagi. Ini mulai dari belakang. 5. Berarti ini X-nya ya. 0. Gak usah. Berarti di sebelah sini 3 X kuadrat. Nah, jangan lupa. Untuk yang pembagi-pembaginya. Koefisien X-nya itu. Bukan 1. Harus dibagi koefisiennya itu. Ini dibagi 3. Jadi jawaban akhirnya. X kuadrat tambah 5 per 3. Bukan adik-adik. Budaya. Selanjutnya. Rajin belajar di rumah. Supaya kita mengejalkan soal ini dengan lebih tampil lagi. Metode Honda ini sangat dibutuhkan sebagai alat bantu mengejalkan soal-soal polinomial. Rajin belajar sampai berjumpa. Terima kasih. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax